Assalamualaikum Hai semua Jumpa lagi di channel youtube Ayu Verona Kali ini saya buat brownies pandan Dengan 2 telur Rasanya enak, lembut Manisnya pas Saya beri topping keju dan meses Rasanya makin mantap Nah kira-kira seperti apa ya Cara saya membuatnya Yuk ikuti video saya sampai selesai Bagi yang belum subscribe Silahkan di subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya Terima kasih Mula-mula kita tim 30 gram coklat putih Dan 45 ml minyak goreng Ini kita lelehkan Sampai leleh Kita dinginkan Dan sisihkan Setelah dingin nanti Baru bisa kita gunakan Sebelumnya Panaskan kukusan Dan jangan lupa Melapisi tutup kukusan Dengan kain Agar air kukusan Tidak jatuh Kedalam adonan Siapkan wadah Kemudian Masukkan 2 butir telur 70 gram gula pasir 70 gram gula pasir Dan 1 sendok teh ovalet Atau TBM Atau SP Ini kita mix Sampai putih kental dan berjejak Kurang lebih 5-10 menit Tergantung mixer masing-masing Setelah putih kental dan berjejak Setelah putih kental dan berjejak Matikan mixer Kemudian kita masukkan 65 gram tepung terigu yang telah kita ayak sebelumnya Ditambah sejumput garam Kemudian Ini kita aduk Dengan kecepatan rendah Sebentar saja Sampai betul-betul tercampur Lalu masukkan coklat putih yang telah dilelehkan tadi Masukkan vanili cair Dan pasta pandan Ini kita aduk Sampai benar-benar tercampur rata Menggunakan teknik aduk lipat Atau aduk balik Dengan cara mengaduk dari atas ke bawah Kemudian dari samping kanan ke samping kiri Pastikan tidak ada cairan yang mengendap di bagian bawah adonan Karena jika ada yang mengendap Maka brownies pandannya akan bantat Ini sudah tercampur semua Kemudian kita masukkan ke dalam loyang Saya menggunakan loyang 20 x 10 cm Jangan lupa dihentak-hentakan sebentar Untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan Ini akan kita kukus Kukusannya sudah panas dan sudah siap untuk digunakan Kita kukus selama kurang lebih 20-30 menit Atau sampai browniesnya matang Setelah 20 menit Kita lakukan tes tusuk Pada brownies pandannya Jika sudah tidak ada yang lengket di tusuk satenya Berarti browniesnya sudah matang Ini sudah bisa kita keluarkan Nah ini dia Kita tunggu sebentar Sampai dingin Baru nanti akan kita beri olesan Setelah dingin Kita beri olesan berupa buttercream Resepnya ada di link bagian atas Atau bisa dilihat pada kolom deskripsi Saya beri topping keju dan mese seras Kita akan tes rasa Dari potongannya saja Sudah berasa ini sangat lembut Kira-kira seperti apa ya rasanya Dari penampilannya sudah terlihat lembut Kita akan coba dulu tes rasa Bismillah Rasanya manis Lembut Tidak seret di kerongkongan Ini cocok banget Dinikmati sambil minum teh atau kopi Silahkan dicoba di rumah ya Semoga berhasil Semoga suka Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini